Kementerian Keuangan Israel telah merekomendasikan untuk menutup beberapa kementerian di Israel. Penutupan kementerian itu bertujuan menambah alokasi dana untuk membiayai pertempuran yang sedang berlangsung di calur Gaza. Dikutip dari Middle East Monitor, satu di antara kementerian yang akan ditutup adalah Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme. Kementerian itu bertugas memelihara serta memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Namun keputusan untuk memubarikan kementerian itu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global. Sebab kementerian itu sebagai penghubung penting antara kalangan tersebut dengan negara Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah pada pekan depan. Amandemen itu diprediksi akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu. Staff Kementerian Keuangan mengusulkan penutupan terhadap Kementerian Urusan Diaspora, Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, serta kerjasama regional dan kesetaraan sosial. Diketahui sebelumnya, Israel sempat mengadakan penggalangan dana di Amerika Serikat dan mengumpulkan hampir 10 juta dolar. Sementara itu, pada awal bulan ini dilaporkan biaya serangan Israel di Gaza menelan biaya mencapai 51 miliar dolar.